bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak masih semangat belajar lewat media online bertemu lagi dengan burima Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9 kelas 4 semester 2 tentang pemanfaatan sumber daya energi banyak sumber energi di sekitar kita kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia diantaranya sumber energi yang ada yaitu matahari air angin minyak bumi gas alam dan nuklir berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja energi energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi contohnya pada gas menjadi panas adalah penggunaan gas LPG gas LPG diperoleh dari pengolahan gas alam gas tersebut akhirnya berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini pada gambar yang pertama sumber energi yang digunakan adalah angin perubahan energi yang terjadi energi kinetik yang ditimbulkan oleh angin berubah menjadi energi potensial yang menjaga layang-layang tetap di udara kegiatan yang kedua sumber energi yang digunakan yaitu listrik perubahan energi yang terjadi setrika listrik terdapat elemen yang dapat menghasilkan panas sehingga terjadilah perubahan energi listrik menjadi energi panas kegiatan yang ketiga sumber energi yang digunakan yang digunakan adalah matahari dengan adanya matahari air laut akan menguap lalu air yang menguap itu berubah menjadi kristal-kristal atau yang kita sebut sebagai garam yang kita konsumsi setiap harinya beberapa contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari energi gerak bersama energi listrik akan menghasilkan suatu alat berupa pembangkit listrik tenaga air atau air contoh yang kedua energi cahaya bersama energi listrik akan menghasilkan suatu alat teknologi yang berupa panel surya contoh pemanfaatan perubahan energi yang ketiga energi listrik bersama energi kimia akan menghasilkan charger batu baterai yang kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari Alhamdulillah akhirnya kita telah mengerti bahwa sumber daya energi menghasilkan perubahan energi yang luar biasa bagi kehidupan kita sehingga semakin banyak kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita semoga ilmu hari ini bermanfaat ya insyaallah kita akan bertemu pada materi yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati